Halo semuanya dan selamat datang kembali di cafe. Jadi, bagaimana kalian menikmati meta baru setelah perubahan kartu? Dari beberapa stat pertama yang kita punya, terlihat kita berfungsi dengan baik. Karena sekarang kita memiliki lebih banyak varieti instead of just the same last word and spell boost over and over again. Sejujurnya, ini mungkin adalah perubahan yang terbaik yang pernah terjadi, jadi bagus untuk side game untuk membuatnya terjadi. The top deck at the moment is definitely evo rune karena mereka hampir memiliki semuanya. Potential OTK, heal, good early game, big board. Ya, the deck hanya memiliki semuanya. Kehidupan, ini benar-benar sulit untuk memiliki, jadi saya tidak menikmati mendapatkan tempat yang terbaik di turnamen. Selain itu, jika Anda ingin sesuatu yang berbeda dengan kuat, tapi lebih mudah untuk memiliki, Red Blood masih pilihan yang terbaik, bahkan dengan nerf. Satu hal yang saya ingin menyebutkan, kompilasi. Ya, saya masih membuat ini. Jadi, jika Anda menikmati apabila kompilasi seterusnya, ingat saja, ia akan dipotong apabila sudah siap. Jadi ya, dengan itu, saya harap Anda memiliki waktu Halloween yang baik, dan saya akan berjumpa lagi. Buu-buu! Terima kasih telah menonton! 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 Ah paperah mempunyai Terima kasih telah menonton... Oh wait, does that kill me? Oh no, I didn't know I'm dead, I'm dead Oh no, oh no, we threw our win streak Wait, I won? Oh no, I don't know Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! I am speed. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!